Intro Shalom, selamat hari minggu dan bagaimana kabar anda minggu ini? Saya percaya penyertaan Tuhan selalu ada di dalam anda, sehingga kabar anda selalu baik dan luar biasa setiap harinya. Bagi bapak ibu saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah hari ini, kami mengucapkan selamat datang di GBI MTI, dan kami berharap bapak ibu saudara dapat datang kembali di ibadah minggu depan bersama orang-orang yang anda kasihi. Bertemu kembali bersama saya Clarissa, akan menginformasikan kegiatan GBI Rayan 15 selama seminggu ke depan. Here we go! Akan dilaksanakan Holy Land, Cepanah Berjanjian. Kali ini perjalanan akan dibagi menjadi dua rombongan. Untuk rombongan pertama akan dilaksanakan selama 9 hari, dari tanggal 15 sampai 23 November 2017, dengan biaya 2.675 USD menggunakan flat Turkish Airlines, dengan hotel dan akomodasi bintang 5. Untuk rombongan kedua akan dilaksanakan selama 8 hari, dari tanggal 15 sampai 22 November 2017, dengan biaya 2.045 USD, menggunakan flat Emirates Airlines, dengan hotel dan akomodasi bintang 3. Untuk pendaftaran dapat menghubungi saudari pencang, dengan nomor 08-127-138-960. Setelah dibuka kembali pelayanan lumbung kasih, yang menerima barang-barang yang masih layak pakai, seperti pakaian, alat-alat rumah tangga, alat kantor, perlengkapan sekolah, mainan anak-anak, dan sebagainya. Untuk disalurkan bagi jemaat yang membutuhkannya. Bagi bapak ibu saudara yang ingin menabur, dapat menghubungi Bapak Heri Lim dengan nomor 08-12-7315-7888. Ibadah Kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Kamis 25 Mei 2017, akan diadakan dua kali. Ibadah pertama, pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Ibadah kedua, pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Untuk cabang, sesuai kesepakatan masing-masing. Setelah ibadah Kenaikan Tuhan Yesus Kristus, akan diadakan baptisan air, pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, di kolam baptis GBI MPI. Dengan membawa pakaian ganti, dan pas foto 3x4 dua lembar. Oh ya teman-teman, ada info terbaru loh untuk Ibadah Yud. Sekarang, Ibadah Yud akan dilaksanakan setiap hari Minggu, pukul 2 siang, di lantai 2 ruang Bat Laheng. Nah, bagi yang masih merasa mudah, yuk bergabung bersama kami, agar mendapatkan komunitas yang positif dan membangun. Untuk mempermudah Bapak Ibu Saudara dalam memberikan persembahan perpuluhan, kas pembangunan, kas umum, dan kas misi, gereja kita telah memfasilitasi dengan mesin edisi Bank BCA dan Mandiri. Mesin ini sudah tersedia, dan dapat digunakan setiap hari Minggunya, di konter GBI MPI Care. Demikian guys, semis kita minggu ini, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengetahui info lebih lengkap mengenai gereja kita, dapat dilihat di Warta Jemaat Online yang dapat diakses melalui www.gbimpi.org dan jangan lupa ya untuk men-subscribe channel Youtube gereja kita, GBI Musi Palem Indah, Palembang. Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, Salam Palembang Blessing! Terima kasih telah menonton!